Hai semuanya, sawadikrap, selamat datang kembali di saya Kuman Annalisa dan kita akan update terkait dengan perkembangan terbaru mengenai kasus dari Teng Monida yang semakin kesini semakin mengerucut kepada sesuatu hal bahwa makin banyak masyarakat di Thailand yang semakin percaya bahwa Teng Monida itu bukanlah korban dari kecelakaan tapi adalah korban dari dugaan pembunuhan dan siapakah pembunuhnya itu adalah yang masih menjadi tanda tanya karena masyarakat Thailand juga terpecah menjadi dua jika benar kasus ini adalah indikasi kepembunuhan kemungkinan besar bahwa pelaku utamanya itu adalah seseorang yang indikasinya adalah seorang VIP dan kelima teman Teng Monida malam kejadian mereka peranannya hanyalah sebagai yang minor aja bukan faktor utamanya oke sekarang kita akan bahas tentang video dan juga foto yang baru di upload oleh Bang Jack teman-teman masih ada sebagian yang tanya Anjas Bang Jack ini siapa sih? jadi Bang Jack itu adalah warga yang tinggal di Amerika dia dulu pernah bekerja di Thailand tinggal juga di Thailand pernah menjadi guru dan juga bisnis kurang lebih beberapa belas tahun dan juga mahir berbahasa Thailand disini dia ini sudah mendapatkan handphonenya Teng Monida yang dikirim dari Ibu Panida dan dia sudah meng-copy semua datanya dan dia tahu ada apa aja yang berada di HP Teng Monida bahkan ada ribuan foto dan juga video yang telah dihapus di hari kejadian itu sudah kembali dipulihkan begitu adalah klaim dari Bang Jack makanya buat yang tanya-tanya siapa ke Bang Jack itu adalah background secara singkatnya ada 3 hal yang di upload Bang Jack pertama langsung aja kita akan coba bahas baru sehari aku nggak buat video tapi udah banyak banget yang aku harus update ini ya teman-teman ya karena kemarin aku ada acara jadi mohon maaf ya oke sekarang kita akan bahas adalah foto yang terakhir di update oleh Bang Jack di akun Instagramnya Happy Melon Official ini adalah fotonya Teng Mo dengan posisi dia menghadap ke sunset kemudian kayaknya dia agak duduk gitu nggak sih? berdiri atau duduk sih? kayaknya agak duduk jongkok gitu teman-teman ya dan dia sambil memandangi matahari tenggelam lokasinya di sungai Chopra ya kalau sunset ya di Thailand di bulan Februari itu ini kan tanggal 24 ya Februari 2022 musim panas banget di Bangkok dan juga Thailand pada umumnya ini adalah sekitar jam setengah tujuan karena jam setengah tujuan itu di Thailand masih terang-beneran sebenarnya ya ini sekitar jam 6-an sampai menjelang jam 7 malam apa yang ditulis di captionnya Bang Jack di situ Anjas? tulisannya begini segera mana tadi aku sudah terjemahkan oh gini sebentar lagi kebenaran akan terungkap mohon maaf untuk tidak mengupload video yang mengandung bukti kuat karena akan membantu si pelaku menyiapkan langkah berikutnya tunggu saja orang-orang itu akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi ke Teng Mo kekuatan masyarakat akan membawa keadilan untuk Teng Mo Nida itu adalah captionnya yang ditulis oleh Bang Jack aku sudah bisa menebak lah ini pasti adalah tulisannya Bang Jack karena beberapa kali juga kan yang mengupload sudah diakui adalah Bang Jack dan Ibu Panida secara implisit dan juga eksplisit mengatakan ya karena itu adalah Bang Jack yang memegang akunnya Teng Mo Nida dan juga punya HP-nya Teng Mo yang sekarang sudah dikirim ke Thailand ini apa yang berusaha disampaikan ya menurut teman-teman apa nih yang berusaha disampaikan dari foto ini kalau menurut aku yang berusaha disampaikan adalah bahwa Teng Mo hari itu bukanlah jalan-jalan tapi adalah bekerja yang namanya juga selebriti kan ya kalau di dunia entertainment kan saat kita di-hire untuk bekerja itu kan gak full selama itu kita dipakai waktu untuk bekerja ya ada waktu buat santainya ada waktu buat istirahatnya dan dari data-data yang sudah disampaikan oleh Bang Jack bahkan Bert juga sudah mengakui bahwa Teng Mo itu di hari kejadian bukan cuma jalan-jalan tapi memang ada urusan kerja karena dibuktikan dengan foto-foto di jam setengah 5 pagi Teng Mo mencari pose-pose di speedboat yang terekam di HP-nya Teng Mo Nida oke itu bagian yang pertama yang di-upload kemarin ya terus bagian kedua ini yang di-upload oleh Bang Jack juga sama nih teman-teman masih di area sungai Chopra ya ini aku lihat suasananya itu menjelang jam 7 malam karena kondisinya seperti itu kalau jam 7 malam di Bangkok ya captionnya apa yang ditulis? please, oke coba ceritakan siapakah suara orang yang ada di video ini videonya sih cantik ya aku melihatnya karena suasana sungai, cowok raya terus tapi yang menjadi pertanyaan adalah ini nih oke ya coba lihat dulu cuma 7 detik sih videonya teman-teman nah yang menjadi pertanyaan adalah itu suara perempuan siapa? suara laki-laki siapa? kalau menurut aku itu suara yang mirip kayak gatik sih mirip sama por ya kalau gatik aku agak 90% yakin itu gatik tapi kalau suara cowoknya agak sedikit ragu apakah itu por ataukah Robert ataukah Job itu adalah yang aku tangkap dari sini tapi yang menjadi pertanyaan adalah ini menjelang jam 7 malam apa yang mereka obrolkan? gak banyak yang tahu aku lihat dari netizen komentar disini gak pada tahu apa yang diobrolkan tapi kalau aku coba dengarkan baik-baik ya lagi ya coba ngomongin gak tahu sih aku juga gak bisa nanggep karena kecil banget suaranya tapi kalau menurut kalian ada sesuatu hal yang bisa ditangkap dari sini kalian bisa tuliskan di kolom komentar ini juga ya oke lanjut lagi di video berikutnya yang Bang Jack upload banyak banget ini Bang Jack upload video-videonya disini ini adalah video sebenarnya bukan videonya Tengmo tapi ada gambarnya Tengmo terus juga ada apa ini ada kayak beberapa anjing teman-teman ada beberapa anjing ya 5 lah atau 4 kayaknya 5 anjing jadi drama yang disampaikan disini adalah ini adalah film animasi ya jadi si anjing ini ada satu yang lagi tenggelam terseret ombak dan ada satu anjing yang berusaha menolong banget tapi sementara 4 anjing lainnya itu cuma ngikutin aja mengawasi nah aku menangkapnya dari sini apa kalau aku tangkap pesan yang berusaha disampaikan dari video ini sepertinya si Bang Jack ini dari video ini ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kelima orang tersebut tidak menginginkan kematian Tengmonida tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa makanya Bang Jack terus juga Kunte terus juga Mr. Genius adalah orang-orang yang selalu yakin bahwa ada orang penting dibalik ini semua karena menurut mereka kalau seandainya memang ini adalah seandainya ini adalah kasus pembunuhan teman-teman ya masa 5 orang tersebut melakukannya itu adalah hal yang sangat bodoh sekali makanya yang menjadi sekarang apa ya masyarakat talentu berpikir sangat keras siapakah orang yang sedang dilindungi tersebut itu adalah hal yang saat ini sedang menjadi perdebatan dan kalau dari video ini ya aku bisa menangkap bahwa sepertinya Bang Jack ingin memberikan pesan bahwa saksi yang bersama Tengmon malam hari itu adalah bukan orang yang menginginkan Tengmonida menghilang tapi karena mereka tidak punya kuasa untuk melawan seseorang well menurut aku ini hanya masih dugaan aja tentunya terus dibuktikan dengan alat bukti kalau dengan alat bukti yang sudah kita dapatkan selama ini ya agak sulit ya untuk percaya bahwa mereka tidak menginginkan hal buruk terjadi ke Tengmonida apalagi dengan foto-foto yang sudah beredar CCTV semuanya itu kan hal yang sangat memberatkan sekali apalagi juga Gatik ya kenapa Gatik kan sudah mengakui kebohongannya bahwa di saat 48 jam setelah kejadian Gatik sudah mengakui bahwa mereka semua itu berbohong yang kebohongannya itu pun di guidance oleh seorang pengacara inisial M yang pengacara itu pun sudah ditetapkan sebagai penyidik non-taburi sebagai salah satu bagian tersangka tapi tersangka yang ada di kasus ini bukan kasusnya karena pembunuhan tapi tersangkanya karena ya sumpah palsu atau perusahaan barang bukti yang minor-minor lah ya bukan inti yang selama ini banyak dipercaya oleh masyarakat di Thailand bahwa Tengmo adalah korban pembunuhan gitu terus di bagian terakhir ini aku bahas adalah mengenai Ibu Panida yang mengatakan bahwa Ibu Panida pesimis dengan kasus Tengmonida karena dia tidak melihat banyak bukti yang berhasil dikumpulkan oleh Mr. Genius dan juga Kunte dan tim secara umum itu adalah yang disampaikan oleh Ibu Panida tapi Ibu Panida tidak pernah mengatakan bahwa dia akan mundur dari kasus Tengmonida begitu pun juga sama dengan Mr. Genius atau Acharya karena ada beberapa media yang bilang bahwa Mr. Acharya atau Genius itu akan menarik diri dari kasus ini ternyata setelah aku crosscheck itu tidaklah benar tapi yang menjadi pertanyaannya gini yang menjadi statement dari Mr. Acharya adalah dia ini semakin banyak dihujat dan juga dipertanyakan oleh sebagian orang katanya apa sih keuntungan yang didapatkan dari Mr. Acharya apakah Mr. Acharya akan mencalonkan diri sebagai seorang calon anggota legislatif di Thailand itu adalah dugaan yang sangat kuat kenapa kok dia sebegitu ngototnya tapi Mr. Acharya kembali lagi menegaskan bahwa saya melakukan ini bukan karena Tengmo atau bukan karena dia seorang selebriti tapi ini adalah momen yang tepat dimana sistem keadilan di Thailand itu selama ini menurut dia ya bahwa ini momen yang tepat untuk benar-benar adil gitu jangan sampai keadilan itu bisa dibeli oleh koneksi oleh uang, oleh power, ataupun oleh jabatan ini kasus Tengmo hanyalah sebagai salah satu etalase aja salah satu bagiannya aja bukan karena, salah satu momen aja bukan karena dia adalah seorang selebriti jadi sekali lagi teman-teman yang tanya apakah kasus ini sudah ditarik oleh Ibu Panida dan juga Mr. Jenius? jawabannya adalah tidak ya karena itu adalah interpretasi dari sebagian media di Thailand yang mengatakan seperti itu jadi semuanya masih terus berjuang karena sampai saat ini kasusnya masih berada di Kejaksaanontaburi Kejaksaanontaburi pun belum memutuskan apakah menerima laporan pemaperan penyidik Nontaburi atau belum itu juga belum ada keterangan ya jadi kalau si Mr. Jenius menarik laporan ini dan juga Ibu Panida menurut aku secara hukum juga gak masuk akal kecuali kalau penyidik Nontaburi sudah menerima laporan oke kita sudah verifikasi laporan dari penyidik Nontaburi di Kejaksaan diterima, di-approve ya bolehlah Mr. Jenius dan juga Ibu Panida mungkin menyerah karena sudah gak ada lagi alat-alat bukti yang kuat itu make sense tapi kalau sekarang ya belum lah karena ini masih dalam prosesnya karena apapun yang telah dilakukan Mr. Jenius dan juga timnya kalau berhenti sekarang itu akan hilang sia-sia begitu aja so that's it yang bisa aku update untuk video kali ini mengenai mayoritas adalah uploadan dari Bang Jack yang berasal dari HP Tank Monida sampai ketemu lagi di video berikutnya tinggalkan like, tinggalkan komen jangan lupa follow Instagramku dan juga Facebook pageku karena aku juga update info Tengmo di kedua akun tersebut di Anjas di Thailand juga terakhir please subscribe channel Youtube ini kalau mau kerap semuanya bye-bye